Intro Bantelers, seperti apa ya rasanya berkuliner di restoran jaman penjajahan Belanda? Jawabannya ada di Huize Trivelli. Huize yang berarti rumah dan trivelli merupakan nama jalan di daerah Tanah Abang pada tahun 1930-an. Restoran ini memiliki interior bergaya Eropa dan Jawa lengkap dengan perabotan asli Tempo dulu. Wow seru banget ya, menu disini juga masih menggunakan ejaan lama yang bikin kamu makin bisa merasakan suasana Jakarta Tempo dulu. Jadi kita yang makan, makan beranda. Ini nama restorannya Huize Trivelli. Huize Trivelli. Kak, yang bener apa sih? Bapak sih? Melok dulu dong. Kok kamu kemana aja? Aduh! Aduh! Kodera nyakit. Kodera nyakitnya siapa? Terus Bapak ini namanya apa ini? Huize Trivelli. Huize Trivelli. Bener. Ini apa ini? Itu namanya Kroket, Beef Kroket. Kroket. Beef Kroket. Kroket. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih ya mas. Ini apa ya? Kroket. Kroket itu dari kentang Kem. Oh dari kentang? Kalau sausnya itu apa tuh di samping? Sosnya kayak mayonnaise itu ya? Ya, kayak mayonnaise. Oh mayonnaise banget. Ternyata nggak ada kentangnya. Oh nggak ada? Oh nggak ada kentangnya. Semuanya daging. Oh udah kena-kena beef Kroket ya? Coba ya. Coba, coba. Jadi gimana? Kenta pasti suka sih. Dia kan karnivora penyuka daging. Creamy banget ini. Creamy banget ya? Creamy banget. Dan ini ada bawang bombay juga ya? Sausnya rasanya gimana? Mayonnaise? Sausnya mayonnaise. Oh mayonnaise. Nah kalau sekarang aku beda nih. Aku ada pastel. Namanya insulin de pastel. Ngomongnya juga gitu. Ini bentuknya kayak, aku kira kayak keju-keju gitu. Ada ya? Yuk kita coba-coba dulu deh. Hmm, yummy. Pasti ada gajunya. Yakin? Nih, kalau aku daleman lagi nih. Wow! Ada sayuran-sayuran juga. Ada wortel. Ada apa nih? Yang hijau nih. Boon cheese bukan? Boon cheese. Boon cheese ya? Boon cheese. Enak sih kombinasi jadi kayak crunchy-crunchy tapi sayur gitu. Gimana ya? Enak sih untuk jadiin jajanan. Aku juga belum pernah sih. Pastel. Ini lompat laut. Pastel tapi agak vegetarian gitu ya memang. Kalau kamu kan daging banget ya. Iya daging banget. Ini kalau aku vegetarian punya nih. Aku boleh habisin nggak ini ya? Masih starter loh. Boleh. Masih starter loh. Satu suap ya. Yang di depan ininya? Ini masuk ke starter juga? Bukan. Bukan dong. Ini beneran bisa dimakan kan? Bukan dong. Bisa dimakan kan? Main course. Ini nih. Ayo loh. Ayo loh. Ini namanya apa Kenta? Chateau Biong ala dagingnya. Terus. Terus. Kalau aku nih. Ini apa ini? Ini cordon blue. Cordon blue. Cordon blue ayam. Oh ternyata ini dagingnya ada di sini. Oh nggak usah dipakai. Coba ya. Ada dagingnya. Coba ya. Coba ya. Coba ya. Coba ya. Coba ya. Gimana sih? Enak kan ini? Ini dagingnya lumbut dong. Lumbut banget. Ini sausnya. Sausnya sih. Sausnya tuh saus apa ya? Masyurum. Masyurum. Tapi agak manis. Oh. Mm. Potet tallnya ada 2 macam. Masyurum. Masyurum sama yang kuncam biasa. Oh iya sih. Ada 2 ya? Ada pilihan ya? Baternya apa? Coba ya. Coba ya. Coba dulu. Coba dulu. Ini sama muntega ya? Bener? Iya. Pake muntega ya? Pake muntega. Butter. Biar pake butternya, ini bener-bener enak banget ini. Aku coba ini ya, sayur-sayurnya ya. Sausnya bener-bener enak banget. Iya. Jadi mau dicampur apapun nih, sayur sama sausnya cocok tetap. Cocok. Ini masih anget nih, buruk dingin, aku langsung makan aja ya. Ayo, ayo. Lopper. Ayo. Ayami. Bentar. Crispy banget ya? Enggak, ini keluar apa ini? Ini mozzarella ya? Cheese-nya sih. Cordon bro biasanya cheese-nya. Dagingnya di tengah. Wow. Nih. Wow. Aduh. Wow. Isinya bener-bener full juga ya. Ini banyak banget isinya. Langsung aku coba juga kali ya, nanti ada asamernya juga. Ini ada yang merah itu apa bacon? Iya. Jadi ini daging sapinya ya. Jadi sapinya bener-bener ada hamnya. Itu ada cheese mozzarella dan kulitnya sih. Aku suka banget kulitnya tuh crispy-nya pas. Dalamnya tuh bener-bener kadang-kadang ada yang kosong atau gimana ya. Kayak ketipu rasanya. Tapi ini bener-bener full. Bisa kalian lihat sendiri dan sampai lumer-lumer tuh. Diangkat. Waduh. Tuh masih anget. Wah ini cheese-nya sendiri aku pengen nyobain sih. Aku tuh demen banget sama keju. Sumpah aku bener-bener keju tuh bisa makan sendiri. Kejunya ya. Lo zeralanya kerasa banget sih. Tasty banget. Boleh gak aku abisin? Aku udah. Itu tuh gak boleh. Tungguin aku makan dulu deh. Mantulers. Tanpa aku jelasin rasanya ya. Kalian udah bisa lihat nih gimana ekspresi aku makan ini. Enak banget. Hmm. Daging ayam diisi dengan daging asap dan keju yang meleleh di dalam. Gak bisa ditolak. BTW sedikit info nih Mantulers. Kata Cordon Bleu itu berasal dari bahasa Perancis ya. Yang artinya pita biru. Dulunya steak ini hanya disajikan untuk para bangsawan. Pantes rasanya lezat banget. Sampai jumpa buat video selanjutnya. Dek, gue udah disuti. Dek. Kalau sekali lagi ganggu kamu harus keluar. Punya siapa ini? Punya siapa?